Berikutnya pemirsa puluhan mahasiswa Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember menggelar aksi unjuk rasa. Aksi sempat berlangsung tegang dengan diwarnai saling dorong dengan pihak keamanan kampus. Aksi saling dorong antar mahasiswa dengan pihak keamanan dalam aksi unjuk rasa di Gedung Rektorat Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq, UIN Khas Jember. Ketegangan memucak lantaran para mahasiswa kesal setelah menunggu terlalu lama untuk ditemui oleh pihak kampus. Dengan membawa sejumlah sepanduk bernada protes, puluhan mahasiswa berunjuk rasa dengan membawa tiga poin tuntutan. Mereka menuntut adanya transparansi uang kuliah tunggal atau UKT, banding UKT untuk mahasiswa yang memiliki masalah ekonomi, serta pembebasan UKT untuk mahasiswa tingkat akhir. Para mahasiswa sempat ditemui oleh sejumlah perwakilan Dewan Rektorat, namun negosiasi tidak membuahkan hasil. Jadi perwakilan kita itu ada tiga ya. Yang pertama itu untuk pelaksanaan untuk penentuan UKT mahasiswa yang baru ini, anggotan 2022 ini. Yang kedua adalah permintaan banding UKT untuk seluruh mahasiswa di semesterganjil ini. Karena sampai saat ini kita tidak mendapatkan banding UKT, khususnya anggotan 2020 yang dari awal itu tidak ada. Padahal banding UKT itu tidak hanya menyebabkan semester. Jadi meskipun pernah, namun sekarang ada nukum baru yang menunjukkan perubahan signifikan dalam perekonomian keluarga, itu juga perlu dipertimbangkan dan mendapatkan banding UKT juga seperti itu. Dan yang ketiga adalah keringanan UKT. Bagi mahasiswa yang tanya tinggal menempuk tugas akhir skripsi. Jadi itu yang kami berjuangkan. Pihak kampus sendiri masih enggan memberikan pernyataan terkait aksi unjuk rasa mahasiswa kali ini. Apabila tuntutan tidak dipenuhi, para mahasiswa mengancam akan mengambil alih gedung rektorat dengan masa yang lebih besar. Dari Jumper, DKAJ Jumper 1 TV, melaporkan.